di edit master asup kengena youtube nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani selamat pagi menjelang siang hari ini ada kabar kurang enak dan ada kabar yang sedikit mengenakan ya sedikit menggembirakan untuk kabar yang kurang enaknya yaitu admin hari ini gak ada job temen temen ya kita gak diajak makan siang di prasmanan tapi gak apa-apa kita ngejobnya disini aja di walungan temen temen ya biasanya kalau hari minggu ini kita makan siangnya di prasmanan dihajatan temen temen ya dan admin juga ada kabar yang sedikit menyenangkan kenapa admin sebut menyenangkan karena admin dikirimi video temen temen dari bapak oman yang waktu itu beliau menanam tomat alhamdulillah berhasil setelah admin ikut kesana ikut membimbing ke kebunnya alhamdulillah waktu itu panen bulan januari tahun 2024 dengan memuaskan ya harga bagus batangnya juga bagus buahnya juga bagus dan hari ini admin dikirimi video lewat whatsapp katanya beliau hari ini sedang mempersiapkan penyemayan temen temen lahannya sudah siap juga sepertinya sudah dikasih dolomit juga itu ada putih putih alhamdulillah ya admin bisa berbagi ke para petani baik itu lewat online ataupun lewat langsung ya seperti bapak oman ini dan alhamdulillah hubungan kami masih baik seperti ini dan admin sendiri tanpa meminta dikasih videonya temen temen sebagai laporan mungkin ya mungkin beliau mengharapkan admin kesana lagi tapi admin untuk hari ini belum sempat insyaallah nanti kapan-kapan kita berkunjung kesana ke kebunnya bapak oman temen temen oh ya temen temen untuk hari ini admin sudah siapkan nih karena kita tidak syuting di panggung temen temen kita hari ini mau syutingnya disini aja diselokan temen temen ya nah untuk persiapan syuting kita hari ini kita akan berbagi menjelaskan ke para petani yang mungkin dulu belum sempurna ilmunya mari kita dekatkan kesempurna bukan berarti yang ini sempurna temen temen ya tapi ini mudah mudahan lebih mendekati kesempurna dalam ilmu membuat pupuk organik nah sahabat tani untuk pagi menjelang siang ini admin akan berbagi ke temen temen semua untuk yang mudah saja semua orang juga bisa karena bahannya sangat mudah nah untuk bahannya kita siapkan yang mudah saja disini ada air ya dan air ini bisa diganti dengan air hujan dengan air kolam atau dengan air kelapa nah karena banyak yang progres katanya air kelapa harus beli makanya kita membuat bahannya dari air yang disini saja air selokan seperti ini bisa diganti dengan air sungai atau air sumur temen temen nah untuk bahan yang selanjutnya temen temen ya kita sudah siapkan disini ada nasi temen temen ya ini nasi bekas kemarin kemarin udah ada sekitar 15 hari temen temen wajar lah ya bulan bulan ini banyak yang hajatan temen temen jadi admin sempet nyiapin dua toples eh dua toples dua besek temen temen nih nasi riungan temen temen ya banyak yang kawinan temen temen banyak yang hajatan jadi admin siapkan nasi untuk membuat pupuk gitu rencana admin alhamdulillah hari ini admin bisa berbagi ke temen temen semua nah ini bahan yang kedua setelah air tadi ya kita akan memanfaatkan nasi basi untuk kita jadikan mol atau pupuk organik cair atau pupuk hayati bisa dibilang pupuk hayati karena ini mahluk hidup temen temen ya nah temen temen setelah kita menyiapkan nasi basi kita juga sudah menyiapkan gula ya kita menggunakan gula merah temen temen sebetulnya bisa menggunakan gula pasir boleh ya menggunakan molase juga gak apa-apa temen temen ya admin akan menggunakan satu telepek ini ya sekitar berapa ini ya kurang lebih mungkin adalah sekitar 100 gram-an ya pokoknya satu telepek aja kecil seperti ini temen temen ya ini untuk membuat mol se-stopes ini temen temen ya ini ada sekitar 2 liter setengah atau 3 liter lah kayaknya ini untuk ukurannya temen temen ya nah untuk yang admin sebut penyempurna pada video ini disini masih banyak ya tutorial tutorial di youtube yaitu entah dipelesetkan atau mungkin kurang pemahaman temen temen ya di tutorial banyak yang menyebutkan jamur itu jamur pada nasi itu disebutnya trikoderma padahal pada videonya itu banyak warna seperti ini ada warna hitam ada warna oran ya ada warna seperti ini temen temen ya nah ini disebutnya trikoderma katanya padahal temen temen ya trikoderma itu warnanya hijau kebiruan ya jadi kalau menyebut nasi basi itu jamurnya jangan disebut trikoderma karena bukan hanya trikoderma kalaupun mungkin ada trikoderma pada jamur nasi basi ini belum tentu trikoderma semua karena dilihat dulu warnanya kalau warnanya seperti ini ini bukan hanya trikoderma ini udah macam-macam temen temen ya ini ada jamur warna hitam juga nih nah ini perlu diluruskan juga untuk jamur warna hitam ini sebaiknya sih jangan disertakan ya jangan diikut sertakan di ilmu varian natural farming juga jamur yang hitam ini tidak disertakan temen temen ya dalam pembuatan pupuk organik cair oke temen temen kita langsung aja lah ke tutorialnya ya temen temen ini kita isi dengan air temen temen nah segini dulu untuk airnya temen temen ya nah untuk tahap selanjutnya temen temen ya kita siapkan gula temen temen gula ini sebagai sumber energi dari mikroba yang ada pada nasi basi temen temen ya ini kita hancurkan dulu disini bersama air temen temen ya ini untuk gula bisa diganti dengan gula pasir atau dengan molase temen temen ya dikira-kira saja untuk membuat 2 liter ini sekitar 100 gram temen temen ya nah temen temen gulanya sudah kita haluskan disini beserta air temen temen ya selanjutnya kita ambil jamur yang ada pada nasi nah untuk informasi yang admin tadi mendekati sempurna untuk jamur yang berwarna hitam temen temen ini jangan kita masukkan temen temen ya kita masukkan yang warna lain saja pokoknya mau warna oren mau warna seperti jamur oncom itu boleh kita masukkan asal jangan yang hitam saja temen temen ya nah yang hitam ini kita buang dulu supaya tidak mendominasi karena yang hitam ini kurang bagus buat dibuat pupuk ya kita buang dulu yang hitam nah sekarang kita tinggal masukkan nasinya ke dalam topes ini temen temen sekedar informasi juga admin sekarang sudah sedikit hati hati temen temen ya untuk megang jamur ini jamur nasi basi karena katanya sekutnya ada aspergirus pelapusnya temen temen bahayanya aspergirus pelapus itu bisa juga berbahaya untuk pernapasan katanya nah temen temen selanjutnya kita masukkan lagi yang ini tapi tidak dengan yang hitam ya yang hitam tidak kita masukkan temen temen nah ini ada yang hitam nih ini kita buang yang hitam temen temen sudah lama banget ini ngasih hajatan temen temen nah ini sebetulnya sih boleh di blender gitu ya atau di hancurkan pakai tangan juga sebetulnya boleh tapi abis megang ini dicuci ya kalau mau pakai tangan nah untuk fermentasinya ini selama 7 hari temen temen ya baik itu aerob ataupun anaerob tapi kalau admin ya admin mah udah biasa mempermentasi POC supaya aman itu lebih baik aerob saja temen temen ya jadi tidak ditutup rapat temen temen lagian juga kalau membuat POC seperti ini tidak ditutup rapat kita tidak perlu membuka tutup ya karena udara tetap bisa keluar temen temen ya karena nanti ini bergas ini temen temen ya ini nanti mengandung gas dalam 2-3 hari kedepan ini udah mengandung gas temen temen ya tapi kalau udah 7 hari ini sudah bisa diaplikasikan nah untuk dosisnya kalau temen temen mau gunakan ini untuk membuat tupu kompos temen temen gunakan 1 banding 5 untuk dosisnya 1 liter mol nasi 5 liter air kemudian temen temen siramkan pada kompos ya kalau membuat kompos itu penyiramannya 4 kali per bulan ya minggu ke 1, minggu ke 2, minggu ke 3, minggu ke 4 sampai benar-benar kompos itu benar-benar bisa diaplikasikan dan usahakan setelah disiram diaduk gitu ya misalkan nih minggu pertama kita siram menggunakan mol nasi diaduk tentunya ya nah kemudian nanti minggu ke 2 siram lagi diaduk lagi minggu ke 3 siram lagi diaduk lagi minggu ke 4 siram lagi diaduk lagi dan tunggu setelah itu beberapa hari baru bisa diaplikasikan setelah minggu terakhir itu disiram tunggu beberapa hari sekitar 7 hari lagi baru bisa diaplikasikan itu untuk dosis pengaplikasian pada buku kompos nah misalkan temen temen mau kocor nih kalau kocor admin biasanya menggunakan ini 200 ml ya atau 1 gelas 1 gelas air mineral ya 1 gelas aqua per 10 liter air kemudian dikocorkan di sore hari nah bisa juga sih untuk spray tapi menurut admin kalau untuk spray kalau jamurnya masih banyak macamnya seperti ini ini jangan dulu lah disepraikan ya karena ini jamurnya bermacam-macam temen temen tapi kalau untuk yang aman itu yang disepraikan itu cari jamur yang dominan saja misalkan hanya trikoderma saja itu boleh disepraikan temen temen ya karena ini ada jamur oncom juga temen temen nah jamur oncom itu bahayanya kalau disepraikan pada tanaman padi itu bisa mengkonsumsi padi ya padi biasanya ada jamur seperti jamur oncomnya kalau misalkan kita mengaplikasikan nasi basi ini yang ada jamur oncomnya ya jadi nantinya padanya ikut keganggu sama ini jamur oncom temen temen ya oke temen temen itu sekedar informasi aja abin harap sih video ini penyempurna dari temen temen yang mungkin membuat tutorial ataupun temen temen hanya petani biasa pengguna mal ya mari kita belajar lebih banyak lagi dalam edukasi ya yang pertama tadi itu untuk jamur warna hitam kalau membuat mal nasi usahakan tidak disertakan itu yang pertama untuk yang kedua kalau ada jamur oncom yang ada pada mal nasi kita itu usahakan jangan kita seperikan pada tanaman padi atau tanaman jagung temen temen ya karena berbahaya pada buahnya nah itu saja untuk tambahan dari admin pada hari ini temen temen ya mudah mudahan kedepannya admin dapat job lagi ya supaya bisa makan siang di prasmanan temen temen ya oke temen temen sepertinya sudah selesai ya untuk pembahasan membuat mal nasi kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar admin akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih